Yerusalem bukan hanya sekedar wilayah di bingkai garis batas, Yerusalem adalah tanah suci tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dengan keputusan Trump seakan membangun kekhawatiran baru bahwa Yerusalem kini di bawah hegemoni Israel. Ironi Yerusalem, kota yang menjadi simbol perdamaian, menjadi tema editorial view kita pada hari ini. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Dewan Redaksi CNN Indonesia dan Mbak Desi Anwar. Mbak Desi, selamat siang. Halo, Rainha. Kita bicara mengenai keputusan Trump yang lagi-lagi ini mendapat serutan internasional melawan resolusi PBB. Kalau dari redaksi kita, Mbak Desi, CNN Indonesia, bagaimana kita melihat foreign policy Trump kali ini? Ya, sebenarnya kan ini kita pasti tentang ya semua. Karena ini kan melanggar resolusi PBB, menentang yang namanya Peace Agreement Oslo pada tahun 1993. Dan ini sudah disepakati oleh seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu kecaman bertubi-tubi datang bahkan dari negara China pun mengatakan tidak setuju dan Rusia pun menyatakan ini sangat mengkhawatirkan. Nah, yang saya lihat itu sebenarnya ini kalau keluar dari Trump tidak terlalu mengagetkan. Ini sangat konsisten dengan kepribadiannya dan dengan sikap politisnya. Kalau kita lihat pada masa kampanyenya, dia sudah memberikan pengakuan itu dan akan menjanjikan pengakuan itu ketika dia menjadi presiden. Dan ditepati kemarin ya, Duh. Dan ini merupakan janji kampanye yang ditepati. Nah, kenapa momentum ini? Saya lihat ini saat ini yang namanya Presiden Trump itu setelah lebih dari satu tahun ya ternyata popularitasnya itu tidak meningkat. Kedua, dari segi banyak sekali hal-hal yang menjadi kontroversi, misalnya hubungan dengan Rusia ketika masa kampanye. Dan kemudian sekarang ini banyak sekali petinggi dari partai-partai republikannya itu yang kena kasus pelecehan seksual. Dan ini seolah-olah ya bisa saja bagi dia momentum untuk meraih kembali basisnya. Dan basisnya ini yang sayap kanannya, namanya Evangelical Christian. Jadi ini sebenarnya keputusan politis dari dia. Kedua, ini sangat konsisten dari yang selama ini dia katakan ingin berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Dia ingin kelihatan berhasil. Dan dia katakan bahwa selama ini berapa presiden Amerika Serikat tidak berhasil dalam menyelesaikan. Sebagai Amerika Serikat itu sponsor penting dalam perdamaian. Termasuk konflik di Timur Tengah begitu. Justru, selama ini Amerika Serikat itu memainkan peran yang sangat penting. Oleh sebab itu presiden Amerika itu selalu berhati-hati. Walaupun Kongres Amerika Serikat sejak tahun 1995 mengatakan ada pengakuan terhadap Yerusalem itu sebagai ibu kota dari Israel. Tapi tidak pernah dilaksanakan. Selalu setiap enam bulan dikatakan ini di-waver lah istilahnya. Tapi kali ini presiden Trump merasa bahwa kan sudah tidak berhasil upaya-upaya sebelumnya saya. Donald Trump akan memastikan ada cara-cara lain untuk supaya peace ini berhasil. Jadi ini lebih ke kepentingan diri sendirinya, kepentingan politis. Ketiga, kita sudah melihat kalau menyikapi masalah internasional. Ini sangat konsisten dengan karakternya. Misalnya Paris Agreement. Itu Indonesia pun kan kita sudah meratifikasi. Yang dia akhirnya mencabut kembali. Iya, dia menentang. Misalnya persetujuan terhadap nuklir, Iran. Itu dia sendiri mengatakan tidak setuju. Jadi menurut saya ini sangat konsisten. Jadi dia mengubah semua kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat yang pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Dan saya lihat karena dia juga sebenarnya kan tidak terlalu memiliki kepahaman terhadap situasi dunia ini. Ini membuat kepala-kepala dunia itu selalu frustrasi. Dalam forum-forum internasional itu dia memperlihatkan bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Oh iya, ada salah satu lagi. Ketika dia berkampanye, kita sudah ketahui bahwa para pendukung Republik itu banyak juga yang lobby dari pro-Israel. Nah, salah satu yang memberikan dia dukungan sangat keras. Ketika Pilpres ya, Pak? Ketika Pilpres. Adalah Israel? Bukan, adalah seorang kaya yang sangat pro-Israel yang memberikan dana kepada dia dan tapi ingin memaksakan dia supaya ada pengakuan itu terhadap... Oke, lagi-lagi ini berarti keputusan politik ya, Pak? Keputusan sangat politik. Tidak ada hubungannya dengan diplomasi. Oke, keputusan politik dari Donald Trump, Mbak Desi. Apa kemudian saat ini dunia sudah mulai bereaksi? Ada demonstrasi di mana-mana? Tentu ini akan berdampak, Mbak Desi, terhadap konstelasi politik dan juga keamanan internasional. Bagaimana ini, Mbak Desi? Ya, ini pasti ya. Karena kita lihat harus bergerak mau tidak mau. Karena ini telah jelas melanggar resolusi PBB, langgar undang-undang internasional. Dan kalau tidak salah, Oki juga akan bertemu. Dan bahkan Bolivia, negara yang ini merasa bahwa perlu dilakukan sesuatu. Kenapa? Ini pasti akan, ya sekarang saja kita sudah lihat Hamas mengatakan bahwa akan melakukan intifada. Ya, jadi pasti ini bisa mengipaslah aksi-aksi ekstrim dan kekerasan yang selama ini merupakan ciri khas dari Timur Tengah. Tapi yang saya lihat yang menarik ini adalah posisi Arab Saudi. Karena kita ingat waktu Donald Trump sebagai presiden berkunjung ke negara Arab Saudi, dia dijamu begitu wah dan seolah-olah berteman. Ada hubungan diplomatik yang sangat dekat. Dengan Bill Salman dan juga dengan Mesir. Sehingga mungkin ini juga yang membuat itu berani. Karena sekarang ini sebenarnya perbincangan mengenai perdamaian ini sudah cukup terlena beberapa tahun ini. Kenapa? Karena di situ ada masalah ISIS, Syria, dan lain sebagainya. Di situ ada ketakutan Arab Saudi dan juga Israel terhadap semakin kuatnya Iraq. Dan banyaklah macam-macam perang di Yemen dan keadaan di Irak. Sehingga mungkin selama ini justru kita tidak mendengar terlalu besar mengenai apa selanjutnya dari proses perdamaian di Palestina. Karena tertutup dengan isu-isu yang lain. Dan salah satu yang paling ditakuti oleh negara-negara seperti Arab Saudi dan kawan-kawannya termasuk tentu saja Amerika Serikat itu adalah dengan kekuatan Iraq yang semakin meningkat. Pada zaman Presiden Obama, dia itu sangat dianggap oleh Presiden Israel, Benjamin Netanyahu itu paling tidak suka. Kenapa? Karena dianggap mendukung Iraq, meninggalkan Israel. Sementara Presiden Israel melihat bahwa Donald Trump ini adalah temannya dan memberikan angin kepada dia. Sehingga kita melihat reaksinya itu begitu senang. Nah ini pasti akan memicu, ya kita harapkan tidak ya. Tapi ini kan unsurnya di sini kan bukan saja masalah timur tengah. Tapi di sini ada masalah agama juga. Nah ini Mbak Desi, kita bicara masalah agama. Tentu meskipun ini adalah sebenarnya konflik wilayah. Tapi kemudian ini disana sangat dekat dengan konflik agama. Di Indonesia sudah mulai banyak, tadi kita lihat PBNU bereaksi dan lain sebagainya juga di masyarakat internasional lain. Nah ini bagaimana Mbak bisa berdampak terhadap perdamaian di temur tengah lagi-lagi kita bicara? Ya pastilah, karena selama ini kan kita lihat ya apapun yang berkaitan dengan agama kan pasti ada ekstrim ya. Kaum-kaum ekstrim yang ingin lah istilahnya merasa dinodai, merasa dilecekan. Dan pasti adalah keinginan untuk melakukan kekerasan. Dan kita sudah, ini salah satu yang ditakuti oleh dunia internasional. Bahwa Donald Trump itu justru membuat suasana lebih panas. Lebih membuat dunia itu lebih kaotik. Bukannya perdamaian nanti yang bisa kita capai, tapi justru memperkeruh. Walaupun menurut Donald Trump sendiri merasa bahwa selama ini tidak ada hasil. Namun siapa tahu ini adalah cara-cara terbaru. Tapi masalahnya ini kan sepihak. Ini adalah ya mungkin dianggap sebagai agresi, unilateral ya. Sepihak dari Amerika Serikat oleh sebab itu tidak bisa diterima oleh hukum internasional sama sekali. Nah saya lihat juga ya mungkin para diplomat-diplomat dan kedutaan Amerika Serikat sekarang mereka sudah mulai was-was. Termasuk di Jakarta ya Mbak Rizutani. Dan termasuk mengkhawatirkan bagi orang Amerika itu sendiri dan pemerintah Amerika Serikat. Karena ini kan berarti mereka juga, mereka punya pasukan di Tibur Tengah. Mereka punya perwakilan di mana-mana. Ini kan pasti membuat posisi dari warga negara Amerika Serikat juga lebih, ini ya lebih... Harus lebih was-was lagi. Jauh lebih was-was dan sangat membahayakan. Apalagi karena saya katakan tadi ada banyak pasukan Amerika Serikat yang di Tibur Tengah. Tapi begini Mbak Rizutani. Trump mengklaim bahwa... Jadi bisa jadi sasaran ya Mbak Rizutani. Ini apalagi lagi-lagi Yerusalem masih menjadi perebutan antara Israel dan juga Palestina. Masalahnya begini. Selama ini untuk proses perdamaian itu Amerika Serikat itu merupakan bagian yang lumayan ya. Sangat penting ya dari awal sebenarnya penciptaan Israel itu. Sebagai penengah. Peran Amerika Serikat itu diandalkan dan begitu penting ya. Tapi dengan dilakukan unilateral atau sepihak oleh seolah-olah Presiden Amerika Serikat otomatis dianggap Amerika Serikat itu tidak netral. Sehingga mungkin mendelegitimasi ya ke netral. Dia tidak objektif lagi. Sehingga tidak layaklah untuk menjadi salah satu sponsor. Nah saya lihat mau tidak mau mungkin Eropa harus lebih bergerak dalam hal ini. Tapi Eropa ya kita lihat seperti negara Perancis, Inggris. Mereka kan semua mengecam ya. Karena masalahnya selama ini Eropa sendiri mereka di tengah situasi macam-macam ya. Yang politik yang tidak menguntungkan bagi mereka di Inggris itu ada Brexit. Jadi mereka pikirannya juga sekarang lagi negosiasi Brexit. Jadi sebenarnya pemikiran dunia internasional itu kepada dirinya masing-masing. Sementara di Jerman ini Angela Merkel sekarang kewalahan untuk ya membuat suatu pemerintahan. Karena ternyata dukungannya jauh lebih kurang dari yang diharapkan. Dan ya mungkin Presiden Macron ya bisa lah kita sebagai harapan baru. Jadi Eropa juga punya masalah internal sendiri, masalah politik sendiri. Dan Timur Tengah itu sendiri memiliki masalah internal. Kita lihat biasanya negara-negara Arab yang memusuhi Qatar. Memusuhi Qatar karena dianggap mereka mendukung atau mendekati diri kepada Irak dan lain sebagainya. Sehingga mereka kan juga sebenarnya tidak terlalu mungkin masalah Palestina itu selama ini masuk ke nomor lima lah dari prioritas itu sendiri. Tapi mungkin dengan adanya ucapan sepihak ini oleh Donald Trump bisa mengangkat lagi dan kita harapkan mudah-mudahan proses perdamaian ini bisa langsung dipercepat dan ada solusinya yang permanen. Mbak Desi kita bergeser ke Oki yang kemudian akan sidang darurat begitu ya kata Presiden Joko Widodo juga mengusulkan seperti itu. Sejauh mana Mbak Desi menurut Mbak Desi sendiri Oki ini bisa mengambil peran dan bisa memberikan tekanan politik bagi Amerika Serikat. Nah ini sangat sulit ya karena selama ini ini kan ini reaksi dari ucapan Donald Trump. Tapi kan sebenarnya kan selama ini walaupun ada keinginan untuk menciptakan two state solution ini. Jadi ada Israel dan Palestina jadi ada dua negara hidup berdampingan. Misalnya Palestina mereka menguasai Gaza dan juga tepi barat dan juga Jerusalem khususnya Jerusalem Timur lah. Sementara ibu kota Israel tetap Tel Aviv ya atau paling-paling ujungnya itu Jerusalem ibu kotanya yang bagian barat itu ibu kotanya Israel yang bagian timur bagian Palestina. Tapi sebenarnya selama ini bagian yang Jerusalem ini ini adalah bagian terakhir seharusnya dari proses perdamaian itu sendiri. Tapi ini sudah solusinya seolah-olah sudah dilemparkan ke luar. Nah yang mungkin bisa menyelamatkan adalah perkataan Donald Trump bahwa dia mengatakan Jerusalem tapi tidak mengatakan seluruh Jerusalem. Karena Rusia juga telah memberikan pengakuan tapi mengatakan waktu itu Jerusalem bagian barat. Barat. Jadi mungkin dari segi diplomasinya ya karena ini harus jalan keluarnya itu lewat diplomasi. Tidak bisa lewat kekerasan. Jadi mungkin ini yang masih bisa dinegosiasikan. Mengenai perebutan kota Jerusalem ini. Kita coba dengarkan dulu Mbak Ades ini ada pernyataan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Donovan yang memang akan dipanggil begitu oleh Menteri Luar Negeri. Kita akan lihat bagaimana pernyataan domes Amerika terkait dengan kota Jerusalem. Ketika Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kota pemerintahannya, Presiden Trump juga menegaskan kembali secara publik bahwa Amerika Serikat mendukung status kuil, situs suci, bukit kuil, atau haram al-Sharif. As the President said in his remarks, Jerusalem is today and must remain a place where Jews pray at the western wall, where Christians walk the stations of the cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque. Presiden Trump juga mengungkapkan pada pengumumannya bahwa Jerusalem kini dan harus terus menjadi tempat di mana warga Yahudi berdoa di tembok barat, umat Kristiani melintasi jalan salib, dan umat Muslim beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ya, demikian tadi pernyataan pers dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Bali Demokrasi Forum. Kita kembali ke Badesi. Bagaimana Badesi menanggapi pernyataan Danovan tadi bahwa Trump menjamin tiga agama tetap bisa melakukan ibadah masing-masing. Begini, karena kalau dari, ini saya lihat juga Presiden Benjamin Netanyahu, sebelumnya Presiden Israel itu mereka lebih bijak ya, tapi Presiden Benjamin Netanyahu itu sangat ditekan oleh sayap kanan ya. Nah sayap kanan ya, yang semakin lama, semakin agresif ini juga, ingin seluruh dari Yerusalem itu yang disebutnya Eternal City ya, menjadi cita-citanya bahwa ini adalah milik mereka begitu. Nah, jadi dia juga merespon terhadap tekanan-tekanan dari politik yang terjadi di sana. Nah, Donald Trump ini mungkin karena dia lebih ya, saya lihat ini, keputusan politik ya, bukan keputusan diplomasi, karena sebenarnya tidak paham terhadap nuansa, ya nuans. Dia itu kan, orangnya kan hitam putih. Tidak paham bahwa ini sesuatu yang sangat kompleks. Nah, yang selama ini membuat perdamaian itu sangat-sangat kompleks di sana, karena di pihak Israel juga memiliki sayap kanan yang keras. Sementara di pihak Palestina, ekstrim kanan dalam hal ini, Hamas, yang sangat keras, saling-saling tidak ingin mengakui keberadaan. Jadi misalnya salah satu yang istilahnya menjadi batu ya, yang tidak bisa dipindahkan sampai sekarang ini, karena tidak bisa hidup kalau misalnya ada Palestina di situ. Sebaliknya tidak bisa hidup kalau tidak ada. Nah, yang di tepi barat, ini kan lebih ke Fatah ya istilahnya. Maunya negosiasi, two-state solusi ini, tapi di dalam masing-masing, itu mereka juga tidak solid. Karena ini mungkin sejarah ya, dan lain sebagainya, dan di situ ada emosi, ada keterikatan. Jadi bukan masalah politik juga, tapi masalah sejarah juga. Dan ada penolakan ya, sehingga kalau dipaksakan untuk, oleh sebab itu, keinginan untuk hidup bersama ini tidak bisa dilakukan. Hanya dengan langkah Amerika Serikat yang selama ini dianggap lebih pro-Israel, nah ini kelihatannya kan timpang. Seolah-olah, ya ada yang mengatakan bahwa ini ada keinginan untuk membagi pizza. Dibagi dua. Tapi bagaimana membagi duanya dengan adil, kalau yang dari pihak satunya, pizzanya sedang dimakan. Jadi situasinya itu tidak ikul. Padahal untuk ada perdamaian yang seimbang, itu kan harusnya dalam posisi yang sama. Oke, dengan adanya tidak ada pembagian yang imbang begitu Mbak Desi, melihat Yerusalem ini kota yang begitu simbol. Kota perdamaian, simbol tiga agama, kota suci, dan lain sebagainya. Pasca Donald Trump kemudian meng-recognize bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Anda melihat ini akan seperti apa Mbak Desi? Apakah kemudian nanti di wilayah Yerusalem akan lagi-lagi kita akan lihat perangkah, dan lain sebagainya. Potensikah ini kemudian akan lagi muncul perang di wilayah Timur Tengah, Pak? Ya, sebenarnya jangan-jangan ya, ini justru yang sekarang ditakuti. Dan responsnya kita lihat kan ada protes, ada demonstrasi di seluruh dunia, karena ini dianggap ya sesuatu yang tidak adil. Tapi kalau yang saya harapkan dengan adanya ini, karena memang masalah perdamaian khususnya di Israel-Palestina ini, selama ini mungkin kurang diperhatikan karena ada masalah-masalah lain yang selama ini menjadi. Masalah internal negara, masalah kawasan. Masalah internal dan masalah kawasan, dan belum lagi yang masalah ISIS, dan masalah Irak, masalah Yemen, masalah Syria, masalah Libanon. Itu kan macam-macam, belum lagi Arab Spring di Mesir sendiri kan. Mereka menghadapi seorang presiden yang mungkin juga tidak terlalu, karena kita ingatkan Anwar Sadat kan dulu sangat proaktif dalam hal ini, yang sekarang mungkin merasa tidak terlalu penting melihat apa yang terjadi di Israel dan Palestina ini. Jadi yang mudah-mudahan ini membuat semua orang merasa bahwa penting masalah ini diselesaikan, dan dari kedua belah pihak, untuk akhirnya ya kita harus duduk bersama. Kalau tidak, apa? Ya kalau tidak adalah perang. Apakah ini yang kita inginkan? Kalau tidak, ya begini. Jadi mungkin akan ada eskalasi, motivasi untuk mencari perdamaian yang lebih permanen, solusinya lebih jelas, karena ini sudah 50 dekade ini. Sejak sebenarnya lebih lagi. Ini sejak Inggris keluar dari daerah itu, ini kan konflik yang sudah berkepanjangan. Konflik yang begitu berkepanjangan dari tahun 1948 ini sudah seperti ini. Mbak Desi terakhir, melihat tadi Mbak Desi katakan Trump ini orangnya hitam di atas putih, begitu tidak mengerti keadaan dan sebagainya. Kalau kita lihat dari kebijakan luar negerinya ya. Sebenarnya dia tidak terlalu banyak memiliki kebijakan luar negeri, yang penting berbeda. Yang penting berbeda, sehingga itu menjadi sorotan. Dia kan America First, itulah yang menjadi slogannya. Jadi kalau tidak penting bagi Amerika, itu dia tidak peduli. Nah, oleh sebab itu, ini penting buat janji kampanyenya, ini penting bagi supporternya, ini penting untuk membuat relevansi bahwa dia memang seorang presiden yang tepat pada janjinya, penting bagi Amerika Serikat, tapi kemudian sangat berbahaya bagi internasional. Oki sudah mulai akan sidang darurat, PBB juga demikian, kecaman juga terus datang. Kalau menurut Barisi melihat dari track record Donald Trump, kira-kira dia akan menarik tidak Mbak keputusan ini? Mungkin kalau ada orang yang di sekitarnya, yang mengecam atau tidak mendukungnya, itu mungkin saja dia bisa menarik. Tapi mungkin, dia kan suka nge-tweet ya. Siapa tahu nanti dia akan menge-tweet bahwa yang saya maksud, itu bukan, dan perlu diingat, ini bukan berarti besok ada kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem, itu tidak. Karena ini kan memerlukan proses, ini memerlukan waktu. Jadi sebenarnya dia hanya mengulang apa yang selama ini sudah menjadi bagian dari undang-undang di Amerika Serikat. Yang selama ini memang ditunda-tunda, tidak bisa dilaksanakan dan tidak ingin dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelumnya karena akan melahirkan instabilitas di dunia dan khususnya di kawasan itu. Tapi kelihatannya Donald Trump lebih, keputusannya seperti katakan tadi, lebih politis. Tidak ada diplomasi-diplomasinya selama ini. Dan juga mungkin dia merasa bahwa ini waktunya. Karena dia dengan negara Arab Saudi itu kelihatan sudah lebih cair hubungannya. Dan mungkin dia menganggap bahwa itu resiko yang bisa dia ambil. Tapi kita tidak tahu ya, namanya Donald Trump hari ini dia tidak bisa dipegang. Apalagi dalam setiap kebijakan yang dia ambil, ini selalu-selalu melawan. Dan pasti dia ada tweetnya nanti untuk menjelaskan atau kalau dia sudah lihat mungkin situasi dunia sudah begitu memanas, mungkin kritikkan yang ditujukan kepada dia sudah semakin tajam. Ya siapa tahu dia. Kita akan lihat nanti Mbak Desi, tapi tentu kita berharap tidak ada perang yang terjadi karena lagi-lagi ini adalah kota yang penting bagi tiga agama, kota yang menjadi simbol perdamaian. Kita juga Mbak Desi sudah katakan, tentu kita berharap bagaimana nanti dunia akan merespon ini dan juga kita tunggu langkah-langkah negara-negara lain untuk bisa mendukung ataupun mengambil peran ya. Menjadikan ini sebagai concern utama begitu. Iya dan kita harapkan juga semua negara kan menahan diri ya. Jangan sampai ini bereskalasi menjadi suatu kekerasan yang akhirnya kita semua yang rugi kan. Kalau ada peperangan, ada konflik ya. Siapa yang inginkan itu kan. Baik terima kasih Mbak Desi Adwar sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Indonesia. Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan internasional. Sejarah selalu dibuat ya. Tidak pernah ada kita hidup itu damai tanpa ada sesuatu yang terjadi. Oke, baik terima kasih Mbak Desi. Sampai jumpa di video selanjutnya.